Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya mau bikin tutorial mengaktifin fitur pengikut di Facebook Viewernya biar tampilannya lebih menarik Hai fitur pengikutnya Oke kita pastiin di pengaturannya ya kita masuk aja ke Facebook Oke ini saya pakai Facebook baru-baru bikin akunnya Oke masuk di pengaturan Masuk di pengaturan cari pengaturan pengaturan dan privasi Oke Hai masuk pengaturan kita cari di menu pengaturan privasi chest Nah ini kita atur ya siapa yang bisa melihat postingan anda Selanjutnya kita bikin public ya Selanjutnya siapa yang bisa melihat orang halaman kita bikin public Oke selanjutnya siapa yang bisa melihat cerita anda public juga siapa yang bisa melihat solotan anda public Siapa yang bisa mengirimkan pertemanan permintaan pertemanan kepada anda semua orang siapa yang bisa melihat daftar teman anda Nah ini terserah anda ya mau dipublikin atau hanya kita aja yang melihat yang punya akun Selanjutnya siapa yang bisa mencari anda semua orang siapa yang bisa mencari anda mengalami telepon semua orang Oke panah kiri cari ke postingan publik Nah kita bikin publik semua ya Ini tidak ada yang mengikuti kita disini tidak ada Ini tidak ada ya yang mengikuti kita disini tidak ada Kita kalau mau ngaktifin dari aplikasi sini tidak akan bisa ya susah ya enggak bisa Contohnya Kita enggak bisa Kita pastikan download dulu aplikasi UC Browser Nah ini udah saya download ya tinggal buka aja Cus Kita masuk ke Facebook Sabar Nah ini kan udah masuk di UC Browser kita klik garis tiga pojok kanan ya Cus Kita pilih nama channel apa nama akun kita ya Ini profil Chess Nah Disini Kita pilih edit perincian perincian edit perincian ini kita klik Nah Tuh Ada kan Pastiin kita punya permintaan pertemanan ya yang belum kita konfirmasi Kita tinggal klik aja ini kita checklist nah Lalu simpan ya oke Tampilannya udah diikuti oleh dua orang Sangat gampang sekali ya Kita masuk ke aplikasi yang Diikuti oleh dua orang Diikuti oleh dua orang Tuh kan Tampilannya udah keluar Oke saya rasa Kita sampai disini Jangan lupa di subscribe channel kita ya Semoga bermanfaat Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih